Hai Oke baik teman-teman di video kali ini cara unlock breven di HP Android 10 ke bawah ya contohnya ini mereknya Vivo jom yang dimana disini masih Android 9 dengan cara tanpa PC tentunya tinggal pinjem HP emak ataupun bapak teman-teman ya ada HP saya Android 11 teman-teman bisa pakai Android berapapun catatan teman-teman OTG ini contohnya ini saya pakai type C kalau teman-teman mikro ya oteknya harus mikro ya kita colokan saja dulu ke sini ya Nah dan langkah selanjutnya kita juga butuh yang namanya kabel data ataupun kabel casan yang Android 9 ini yang mau diaktifkan brevennya kita colokan ke sini ya Nah setelah itu kita colokan ke OTG OTG ini bisa bisa didapatkan di aksesoris counter tentunya cuman 10k murah lah murahan OTG daripada rokok sabung kucum Nah jadi langsung saja ya kita aktifkan dulu untuk OTG nya kita masuk pengaturan dan untuk di Android sebelah sini adanya di pengaturan tambahan dan disini ada koneksi OTG dan setelah itu selesai biarkan saja untuk HP ini untuk cara menghidupkan opsi debugging nya disini ada di pengaturan lain ya biasanya pokoknya di tentang ponsel ya teman-teman cari aja di tentang ponsel biasanya untuk HP beda-beda ya Nah untuk vivo ini kebetulan adanya di yaitu versi perangkat lunak sini ya disini di tab aja di sepak-sepak sampai 7 kali sampai muncul pop-up opsi pengembang sudah aktif kita langsung cari yaitu opsi developer seperti ini teman-teman kita langsung buka untuk opsi developernya nah disini wajib di aktifkan dan kita klik OK setelah itu kita scroll ke bawah disini debugging USB harus di aktifkan ya seperti ini dan kita OK dan kita terminal lokal di aktifkan kita sekolah lagi ke bawah teman-teman ini penting sekali yaitu verifikasi aplikasi melalui USB ya Nah bisa pakai komputer ya takutnya kan teman-teman tidak semua orang punya komputer nah alternatifnya pakai HP yang terkoneksi internet nah jika sudah verifikasi aplikasi melalui USB aktif ini kita keluar saja seperti ini dan teman-teman langsung install aja briefannya teman-teman ya installnya briefannya dan kalian teman-teman bisa dapatkan di link deskripsi ataupun di flashstore nah yang dimana disini jika seperti ini untuk Android 10 ke bawah itu bacaannya seperti ini teman-teman nah copy comment dan tetek bengek bolacus mania ya seperti ini pokoknya mah ngalirken jika read only seperti ini juga seperti ini teman-teman salah teman-teman ya Nah otomatis nah untuk logo baterainya ini tidak tegas warnanya alias belum aktif Nah itu cara mengaktifkan ya teman-teman kita keluarkan aja semua ini nah yang paling benar itu untuk mengaktifkannya disini teman-teman pergi ke Google Chrome saja ingat ini wajib terkoneksi internet ya teman-teman nah disini kita masukkan perintah breven seperti ini dan titik sh ya seperti ini teman-teman kita enter ya kita pilih seperti ini nah ini online kan ya nanti kita tunggu sebentar nah jika sudah seperti ini teman-teman diperhatikan juga jangan sampai kendor kalau kendor itu biasanya susah terdeteksi nah jika udah sama-sana terkonek ya teman-teman terkonek seperti ini maka terdeteklah yaitu Android kita pilih Android dan kita hubungkan ya Nah oke seperti ini dan kita oke kita lihat sama-sama teman-teman ya kita tunggu nah dia akan eksekusi ini sendiri otomatis ini langsung bisa terunlock kita lihat untuk disini nah logo baterainya juga sudah tidak samar-samar kayak mantan Bang jika dicopot gimana ya dicopot juga enggak apa-apa teman-temannya kalau sudah terkoneks seperti ini jadi kita langsung bisa melakukan sebuah perintah di access command breven Android 9 ini contohnya saya akan coba di sini masukkan perintah seperti ini dan kita access access command nah ini adalah model prep performance yang dimana sudah saya bagikan juga bisa dilihat teman-teman Android 9 tentunya caranya mudah tanpa komputer ya Nah jadi seperti ini ya jadi ini sudah sukses ini udah lain lagi cung wuhh jadi ngebut ya R9 ini cung sombong amat sini udah kayak 90 harus wuhh HP kentang jadi bener-bener serasa iPhone 14 jadi untuk video kali ini hanya seperti itu saja cara unlock breven di Android 10 ke bawah semoga teman-teman terhibur dan semoga ini bermanfaat jangan lupa di subrek PC disantet thank you sampai jumpa di next video